Hai Nah tapi ini kelanjutannya aduh alasannya nih lur ngapodak hadir alasannya saksi masih di bawah umur nih apa kalau dipikir-pikir yuk anak dibawa umur dikasih kerjaan masang impus tanpa pengawasan dokter apa bisa ya gimana kalau kita pantau belur dipantauan Hai Bang Jek Erayani alias Ahnab Arafib terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa 20 Juli 2022 dalam sidang kasus pemasuan gelar akademik tersebut saksi yang merupakan berprofesi perawat tersebut tidak dapat hadir dikarenakan tidak dapat izin dari klinik dan masih di bawah umur Ineng Sulastri mengatakan sudah berupaya datang ke klinik Admita di Kebun Bohok hingga dua kali untuk bisa menghadirkan Putri Amelia sebagai saksi meringankan namun saksi tersebut tidak diizinkan oleh kepala klinik saksi mengaku bersedia untuk hadir namun tidak diizinkan alasan saksi masih di bawah umur dan baru tamat kuliah Alasannya tidak bisa hadir karena dia masih di bawah umur baru tamat sekolah jadi untuk kesaksiannya mereka tidak bertanggung jawab jadi tidak diizinkan oleh orang tua sama kepala klinik Maksudnya di bawah umur dia baru tamat sekolah SMA atau dia baru tamat kuliah informasi yang saya terima saya tanyakan juga sama di bawah umur di bawah 18 atau 19 baru tamat kuliah untuk diketahui saksi tersebut dihadirkan dengan harapan dapat meringankan dalam perkara penggunaan kelar palsu sebab dalam persidangan era yang mengaku tidak pernah memberikan infus kepada orang tua NA meski dirinya mengaku berkelar dokter Iqbal Cik TV melaporkan